Intro Hai sahabat jam vlog, ketemu lagi sama gue Antoni Saputra Nah, banyak dari sahabat-sahabat jam vlog yang Meminta di kolom komentar bahwa untuk mengupdate koleksinya jam vlog atau mengupdate jam tank Karena sudah 2 mingguan lebih, hampir 3 minggu kita tinggal Jadi ini kita akan update jam tank sekaligus kita kasih dia makan mukbang Mukbangnya apa? Pakai pelet Jadi berbagai macam pelet ini yang akan kita berikan untuk ikan-ikan di jam tank nantinya Nah, ini dia kondisi ikan-ikan yang ada di jam tank Ikan-ikan yang ada di jam tank seperti ini Cuma nantinya ada beberapa ikan yang memang mau dilepas Mau dijual Dikarenakan mengganggu si Vitatus kembali Yaitu si Dorado dan juga Pibas Temensis Jadi begitu Tantangannya dalam kita Memelihara ikan-ikan predator dan kita konteng Tentu harus ada bongkar pasang sih Kenapa yang kita jual Dorado? Padahal Dorado bentuknya seperti ini nih Rapi, mulus Tapi kita mempertahankan si Vitatus Karena si Vitatus ini bagi gue pribadi Lebih Gimana gitu buat gue? Gue lebih memilih Vitatus lah Karena pengkrongannya lebih ngeri lah Kalau gue pribadi melihat Makanya itu gue lebih mempertahankan Vitatus untuk bisa di sini Maka dari itu Ikan-ikan yang memang mengganggu si Vitatus Akan pelan-pelan gue geser Tentunya gue geser gak bisa gue pindah ke tank Kayak si Dorado gue pindah ke tank Pibas yang besar Temensis itu Yang turun di belakang tuh Gue pindah ke tank Tentu gak bisa Karena akan menyiksa dia lah Lebih bagus gue jual kepada orang yang lebih kompeten Dan lebih bertanggung jawab untuk memelihara dia Jadi kita masih menunggu Orang yang mau membeli dia Sudah kontek-kontek kan? Ya hari ini kita fokus ke kasih makan Jadi Vitatus kemarin sempat disantol Mana Vitatusnya? Nah itu Vitatusnya Sisiknya kembali luka Nah coba dilihat Nah ini Kalau dipanggil dia datang Makanya ini yang membuat Gue Gimana gitu sama si Vitatus Nah ini ekornya harusnya kan Panjang mekar gitu kan Nah ini Ekornya pendek Karena kembali disantol Gak apa-apa Nanti juga sembuh Kemarin juga sempat seperti itu Dan juga Sembuh Nah sekarang kita Langsung kasih dia makan Kita pake makan ini dulu Nah ini gak di endorse Ini memang Gue pake Kenapa? Kalau dalam Gue pribadi ini pengalaman gue ya Kalau dalam konteng Gue memilih Kasih pelet Karena begitu mereka Kejar-kejaran Atau ribut Berarti tandanya kan mereka kurang makan Atau lagi lapar Makanya iseng Gue kasih cemilannya seperti ini Jadi begitu gue lagi duduk-duduk Wah Kok saling santol Wah Kok saling Serang Nah ini Gue kasih cemilannya ini Supaya Bisa Mengurangi resiko Saling Hantamnya si predator ini Nah Karena ini Karena ini bau amis banget Gue pake Sendok Karena bau amisnya Susah hilang Fokus ke Ikan Fokus ke Mereka semua makan Semuanya di shoot Nah Ketika dia makan Pelet juga Sama Kayak ikan Gak kalah serunya Nah Si Dorado Ikut makan Hampir semua yang Nah itu Dorado tadi Baru saja makan Hampir semua yang ada di tank ini Sudah mau makan Pelet Itu yang membuat Gue Agak gampang lah Mengurus mereka Jadi gak sedikit-sedikit Harus Cairin cacing meku Atau cairin Udang beku Atau si lele beku Ketika memang mereka Kelihatannya Saling menyerang Lapar Langsung gue kasih dia Pelet Ini gak di endorse ya Karena memang Gue menggunakan ini Untuk Sesehari Memberikan mereka makan Itu kan tadi yang Di atas Tapi sudah habis Tentas Jadi Prosesnya gue kasih makan Ikan atas dulu Baru gue tenggelamkan Pelet yang tenggelam Untuk si pari-pari Di bawah Untuk si Siapa Botia Karena botia itu Jarang untuk bisa makan Sampai atas Nah kalau si Dorado itu Makannya seru Kalau makan pelet Tuh Dorado apapun Dihantam Kemudian kita kasih Pelet yang Tenggelam Sampai jumpa Sampai jumpa Nah ini kita proses Memberikan makanan tenggelam Tuh Hampir semua Bukan hampir semua Memang semua Parinya Lahap Memakan Pelet tenggelam Jadi Pacunya makan Semuanya makan Jadi disini Tidak ada Kekurangan makan Walaupun Sekalipun Diberikan Pelet Oke Sudah Proses melihat Si Ikan-ikan ini Makan Kemudian Kemudian Biasanya Untuk Gue memberikan Makan Kepada si Red Hook Red Hooknya Ini nih Ini Tuh Red Hooknya itu Ketika memang Ini udah berjalan Berapa lama ya Sebulanan lah Ini nih Red Hooknya nih Tuh yang kayak Ada merah-merahnya Setelah gue memberikan Rutin Pelet ini Pelet ini Dia jadi kayak ada Ototototol merahnya Bercak-bercak merahnya Jadi naik Nah ini gue berikan Untuk Si Red Hook Untuk si Oscar Untuk si Perot Nah ini Perembangannya Lumayan pesat Mereka cepat Gede Nah Oscar Perot Semua makan Nah gak mau kalah juga Doradonya juga ikut hantam Jadi gak sulit ya Untuk pelihara ini Sebenarnya Paling kalau kasih Pelet kotor sebentar Nanti juga bersih lagi Karena kita didukung Sama filter yang mumpuni Oke Kita update ke Mana Ini cana Nah ini Ini arwana Nah sahabat jam vlog Ini karena Di tempat gue Lagi baru-baru Gencar-gencarnya hujan Makanya itu Ini kita gak ganti airnya Karena waktu itu sempat kita ganti Ternyata air Kualitas airnya jelek Makanya Jadi Keruh Ini bukan karena Kebanyakan udang Dikasih makan Kebanyakan Amoniaknya naik Bukan Ini karena hijau Tuh Ini hijau Si esok Lusiusnya nih Ini karena hijau Tuh hijau Jadi kita biarkan dulu Daripada kita paksakan ganti Hanya semata Untuk Mencari Keenakan kita lihat Kenyamanan kita melihat Tapi Si ikannya malah mati Karena Banyak informasi Atau banyak pengalaman Ketika memang baru-baru Memasuki musim hujan Kita paksakan ganti air terus Ikannya malah mati Ikannya malah kaget Bukan kaget karena PH swing Tapi karena memang Dia Perubahan suhu Dan juga Ya biasanya Kalau pas mau masuk-masuk Musim penghujan Otomatis Kitanya juga Jadi Suka sakit-sakitan Nah ini Kita kasih Ke Arwana Nah ini Arwana langsung Hantam nih Biasanya Tuh Tuh Arwananya hantam Tuh Ini juga kita kasih Ke arwana Yang di sebelah sini Ini Arwana Albino Yang waktu itu kita beli Tapi dia Harusnya Labelnya dulu King Tapi ini malah Nggak King Gagal Kingnya gagal Padahal kita belinya Harga King Tapi ya sudah lah Nah ini yang betul-betul Jadinya King Tuh Bisa dilihat Punuknya Cuman ini yang Nggak King King banget Nggak King Tapi paling nggak Punuknya turun Jadi Ini yang dulu Sampai kita beli Sekarang sudah besar Dulu kita belinya kecil Paling dulu kita belinya Sekitar 12 sentian Sekarang sudah di atas 35 senti Disini juga ada Payara Kalau dia itu memang Cuma mau makan Ikan hidup Jadi nggak apa-apa Dia nggak mau makan Pelet Kalau payara Sudah pasti Kalau ini dia makan tuh Tuh Dia makan Kalau arwana Pasti makan Jadi disini Nggak rewel Dan nggak susah Kasih makannya Ini kita kasih ke yang Kayak si Red Vefeng Nah Ini kita kasih lagi Untuk tadi kan arwana Kita udah kasih Cuman Red Vefeng Segala macam kan belum Atau nggak Si Kapiatnya kan belum Nah ini tadi kan Kita cuma baru kasih yang Arwana Kalau untuk yang lain Biasanya saya kasih Pelet tenggelam Untuk parinya Jadi banyak Mesti pelet yang dikasih Jadi pelet ini Sama ini Kadang sama ini Tergantung Jadi Nah jadi ada Beberapa macam pelet Sama ini Kalau ini untuk yang Pari Cuman parinya nanti Belakangan dulu Malah nanti dihabisin Kapiat Nah ini untuk si Kapiat Biasanya Kapiat Tret Vefeng Ini Belum langsung Disantol Tapi Paling nggak nanti Juga dimakan Habis Pasti Nah itu Giant Bub Nah itu Kapiat Mulai naik Ini Pinktail Mulai naik Kalau esok Esok nggak mau Makan pelet Esok maunya Makan ikan emas Nah ini Kita kasih ke Yang dibawa dulu Sini Lihat ke ikannya Kalau dia makan ini Rakus nih Dia kalau makan ini Rakus nih Lihat ya Tuh Tuh Yang dibawa Seru makan peletnya Tuh Tuh Nah disini ada Black Diamond Nah untuk Black Diamond Kita kasih yang tenggelam Supaya dia tetap kebagian Tuh Black Diamond pasti makan Coba lihat Black Diamondnya makan nggak Tuh Langsung dikokop Tuh Langsung dimakan Jadi kita nggak khawatir Kalau kita lagi buru-buru Kita mau kasih makan Predator kita Ya langsung begini aja Jadi Kayak hari ini Buru-buru Biasanya kalau kasih makan Beku kan bisa lama Nah ini cepat nih Kasih makannya Jadi instant Mereka bisa langsung makan Nah kita Kasih ke yang atas lagi Ada Motoru Nah ini kita kasih Ke yang Motoru Jadi memang ini Shotnya pada saat Gue baru balik Dari Perjalanan Jakarta-Bali Bali-Jekarta Jadi Butek Airnya nih Tuh Si parinya Juga ikut makan Semuanya ikut makan Dutch aja makan Dutch padahal paling susah Untuk berpindah makan Dari ikan ke pelet Pelet ke ikan Itu paling susah dia Dutch Nah oke Ini udah penampakan Mereka makan Di bagian sini Kita lanjut Itu ke bagarius Belakangnya Apa ya Oh Itu si Botia Yang botia 100 ekor 100 ekor Ini Botia yang kemarin Tuh Ini botia yang kemarin Ini udah gede banget Ini udah beda jauh gedenya Tapi kalau ini Cuma makan cacing beku Dia gak mau makan pelet Ini Yang di bawah kita kasih pasir Yang di atas kita kasih polosan Ya kan Jadi kita tunggu gede Nanti kita taruh di jemteng ini Jadi jemteng biar diserbu sama botia Biar dasarannya Bisa bersih lah Sekarang kita lanjut ke yang di dalam Jadi kita kasih makan ke Jemteng-jemteng dulu semuanya Eh jemteng Predator-pedator dulu semuanya Nanti setelah yang predator Kita kasih ke Cana Jadi di next content Kita kasih makan pelet ke cana-cana Dan juga ada alasannya Kenapa cana dikasih makan pelet Nah jadi Yang di dalam itu Yang kita mau kasih makan Oh Hanya pari sih yang di dalam Nah Di dalam Hanya pari yang kita kasih makan Nah Karena disini sudah kebanyakan cana kita Oh iya ini ada arwana Nanti kita juga kasih makan arwana itu deh Kita lebih banyak Ini Kita lebih banyak Cana sekarang Nanti di next content kita kasih makan cana Nah kalau piranha ini tuh galak Nah kalau piranha ini Sarasalmus manueli Ini kita lagi treat dia Supaya lebih galak daripada ini Jadi kita makan kasih dia ikan emas Tapi kalau kita kasih dia dalam waktu di content Akan dibully Walaupun rantai makanan Tetap penonton Pasti akan membuli Terlalu sadis Apalagi untuk kelas Sarasalmus Makannya Ganas Jadi ini kita kasih makan ke Galaksi Nah kenapa? Waktu itu padahal Galaksi satu pasang Black Diamond satu pasang Kita taruh disini Kita pindah Black Diamondnya di depan Karena Ini lebih gede jauh Kasian Kalau misalkan Kalah makan Jadi Black Diamondnya kita taruh di depan Galaksinya kita taruh di dalam Lihat Wow 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 Nanti juga dihabisin Ini proses dia makan Nah jadi Sembari Dijelaskan nih Kenapa Black Diamond Atau galaksinya begini nih Coklat Di bagian putihnya coklat Dan juga Di bagian hitamnya coklat Dia belum mutasi warna Karena memang Saya Tidak suka airnya keruh Kehijau-hijauan Lampunya saya suka matiin Seharusnya Kalau kita beli Yang belum jadi Atau belum mutasi warna Lampu putih itu Tidak boleh dimatikan Jadi harus disorot terus Supaya Si Putih ininya Si coklat Dotnya ini Permutasi ke warna Putih Hitamnya Dari coklat Permutasi ke warna hitam Ini udah mulai mutasi Ini yang sebelah disini Tapi Seiring bertumbuhnya Size dia Dia akan Bermutasi sendiri Kalau lampu Hanya mempercepat Bagian dari proses treatment Nah ini Nanti juga dihabisin Karena memang Ikan pari Kalau kita pas di depan dia Pasti dia fokus ke kita Dia pasti nyamperin Fokus ke kita Nanti juga Makanannya dihabisin Yang ini kan lagi makan Juga Jadi Ini serunya Kita pelihara pari Tuh Dia mau dateng Kalau dipanggil Tuh Tuh Jadi Biasakan Kita berinteraksi Dengan si ikan-ikan Walaupun kita ada Banyak Ikan Saya selalu Sempatkan Waktu untuk berinteraksi Atau main-main Sama dia Jadi pada saat kita Panggil Dia bisa nyaut Sambil kita membaca Karakter dan temperamennya Dia kan Karakter ikannya itu Beda-beda Walaupun sama jenis Itu Oke Kita lanjut ke Pemberian makan Arowana disitu Terakhir Nanti baru kita closing Makanannya depan Nanti saya ambil dulu Makanannya Sebentar Ini yang kita kasih Nah ini Lumutnya sampai banyak Sampai numbu Alga-alga Karena memang Lampunya jangan kita matikan Kadang suka kelupaan Matikan Nah ini Jenis jahat dini Tapi galak Ya semua Jahat dini galak Dia juga mau makan Pelet Ya Bu Nah Cuman kejelekannya Kalau makan Pelet itu Predator Dikunya Sisa-sisanya Kelepas Begini Kalau gak ada Ikan-ikan kecil Yang bersihkan Nantinya kotor Tapi biasanya dia suka Ambil lagi sih Kalau Arowana Bukas kotoran-kotorannya Ntar dia Ciduk lagi Namanya buat cemilan kan Gak usah harus kenyang Cuman kan dia cemil-cemil aja Nah ini juga gede Ini udah gede Ini udah gede Jauh nih Dulu tuh kita beli Sekitar Size-nya Mungkin Sekitar 15 Gak nyampe 14 15-an lah Nah ini udah gede banget Sudah gede Tapi sus Badannya pun Udah tebal banget Pertumbuhannya Juga cepat ini Walaupun kita Tahu di tank kecil Ini tanknya Kita pake 120 tanknya Tapi cepat gedenya Oke Begitu Update Makan dari Oh gini Ini Begini Ini tadinya bekas si Mbu Pava Lagi kosong Karena memang saya lagi Banyak progres cana Jadi saya fokus ke cana-cana Nah ini kebanyakan juga Banyak hama-hama Jadi Nah ini Tuh Ini banyak hama Nanti mau kita bersihkan dulu Nanti kita kan kemarin tuh Sempet beli keong Nah ini Kita banyak progres Ini tadinya bekas Mbu Pava Kita sekarang taruh buat cana Ini Dutch Yang baby Dutch kemarin Nah kalau dia nyalain lampu Tuh Dia ngumpet semua Dia ngumpet semua Sama CHF CHF-nya juga ngumpet Nah itu Chinese apa Itu namanya Yang suka makan Lumut-lumut yang disini Nah itu Chinese apa Nah itu juga masih hidup Nggak dimakan sama si Dutch Tapi Pada suka ngumpet Nggak enaknya kita pakai Hatscape Nanti kalau kita mati lampunya Dia muncul semua nih Si ikan Kebanyakan ngumpet Ntar ya Coba Kemudian dari situ Aku gebrak disini Keluar enggak Tuh banyak yang disini Nggak banyak Cuma pada ngumpet Nah ini Kariba Tuh Galak karibanya Ini kariba Tapi tanknya sekarang udah jelek Dalemnya udah lecet Nanti kita bersih Nggak bisa dibersihin sih Nanti kita paling Mesti service tank kayaknya Ini tanknya udah Bekerak dan lecet-lecet Nah ini kariba Udah Itu aja Update kita Mengenai Ikan-ikan predatornya Gemvlog Nah gitu aja Sahabat Gemvlog Update-nya Koleksi Koleksi ikan predatornya Gemvlog Makan pelet Sembari kita update Kondisi mereka Selama kita tinggal 2-3 mingguan Kemarin Jadi semuanya Masih oke-oke aja Kecuali Vitato sempat diserang Sama si Dorado Dan juga sama Pibas Sisanya sih semuanya Oke-oke aja Tidak ada masalah yang berarti Makannya semua juga lancar Dan juga Dikasih pelet juga oke Jadi ini update Kondisi Ikan-ikan-ikan Gemvlog makan pelet Oke gitu aja Sahabat Gemvlog Nanti di next content Setelah ini Kita akan buat Supaya gak kepanjangan Kita akan buat Cana-cananya Gemvlog Makan pelet Fungsinya buat apa Apakah dia mau makan Nah nanti kita jelaskan Di next content Sebenarnya Makan pelet itu Ada bagian dari Progres Cana-cana Maru Untuk Meningkatkan sesuatu Di dalamnya si Maru Kita tunggu di next content Oke sahabat Gemvlog Gitu aja Konten kita kali ini Jangan lupa Untuk tetap dukung kami Dengan cara subscribe Like dan share Setiap video-video yang kita buat Supaya semakin banyak lagi Orang yang tahu Mengenai Gemvlog Oke sahabat Gemvlog Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye